Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Sesukabumi atau APSI melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD kota Sukabumi pada Selasa 27 Desember 2022. Satu peserta aksi terluka setelah terlibat saling dorong dengan aparat keamanan. Koordinator APSI Rifqi Rizaldi Rahmatullah mengatakan peserta aksi yang terluka merupakan salah satu mahasiswa yang ikut saling dorong dengan aparat keamanan. Di depan gerbang gedung DPRD di jalan Insinyur Haji Juwanda Kecemasan Cikole ini terjadi sekitar pukul 16.30 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Rifqi menyebut rekannya itu mengalami luka berdarah pada tulang kering. Akibat dorong-dorong sama aparat keamanan, luka berdarah di tulang kering Alhamdulillah sudah ditangani oleh teman-teman para medis jalanan, kata dia kepada sukabumiupdate.com. Rifqi mengatakan saling dorong dengan aparat keamanan terjadi lantaran peserta aksi ingin masuk ke dalam gedung DPRD. Akibat tidak adanya perwakilan DPR RI asal daerah pemilihan Sukabumi maupun anggota DPRD kota Sukabumi yang menemui mahasiswa di luar gedung. Adapun tuntutan yang disuarakan APSI dalam demonstrasi di depan gedung DPRD kota Sukabumi kali ini, diantaranya menolak pasal-pasal kontroversial yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Bidana atau KUHP yang sudah disahkan DPR RI pada selasa 6 Desember 2022. Sementara Kapolras Sukabumi Kota, AKBPSY Zainal Abidin mengatakan peserta yang terluka itu diduga akibat terjatuh ketika terjadi aksi saling dorong. Zainal juga menyebut, ada 100 personel yang diturunkan untuk mengemankan aksi mahasiswa ini. Secara umum, pengamanan juga berjalan lancar.